Oke, kembali lagi ya di channel Youtube Bimbel P3 Kepa Amir ya Jadi klik aja di Google Bimbel P3 Kepa Amir atau Youtube Sebarkan ke seluruh Indonesia Hari ini kita akan membahas yang namanya Materi Manajerial ya Soal Manajerial Untuk P2, P3 semua guru Ya sama ya P2, P3 semua guru sama Yaitu ujiannya adalah Kita tengok di webnya dulu Mekanisme seleksinya adalah Ujiannya adalah berupa Kompetensi teknis Berupa penilaian situasi kerja sederhana Manajerial Sosial-kultural Sosial-kultural Serta wawancara Jadi Mekanisme seleksinya itu ya Jadi ada Penilaian situasi kerja sederhana Ini untuk P2, P3 ya Ini untuk P2, P3 Kalau ini P1 Yang ini P4 Jadi ujiannya P2, P3 itu adalah 90 soal 90 soal Teknis penilaian situasi kerja sederhana Teknis, ini dia Penilaian situasi kerja sederhana Penilaian PSK Penilaian PSKB Penilaian situasi kerja sederhana PSKS Penilaian situasi kerja sederhana Kalau lanjutnya adalah 25 soal 25 soal manajerial Manajerial Ini untuk P2, P3 ya Manajerial 20 soal Sosial-kultural Baru 10 soal wawancara Hari ini kita membahas yang 25 soal manajerial Serta kisih-kisihnya Oke kita lanjut Terkait kompetensi manajerial Itu ada delapan ya Yang harus diujikan Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil Pelayan publik, pengembangan diri, dan orang lain Mengolah perubahan dan pengambilan keputusan Oke kita lanjutkan Kompetensi integritas Kompetensi integritas itu adalah Berpilaku konsisten Berpilaku seraras dengan nilai Jadi berpilaku seraras dengan nilai Udah gitu aja ya Itu kalau yang lainnya beretika Jadi kita Ada hubungan baik dengan manajemen Etika Itulah ya Kalau untuk kompetensi integritas Kita lanjutkan contoh soalnya Anda merupakan bagian dari seluruh tim Sebuah tim dalam sebuah program instansi Anda Semua anggota tim sepakan Untuk mengadakan rapat pada hari minggu Namun Anda lupa Karena berpergian ke tempat wisata Bersama anggota keluarga Anda Hal yang Anda rasakan adalah Dia lupa Lupa dia Jadi dia ingkar janji Maka kalau sebaiknya Apa yang dirasakan Ya dia merasa Pastilah dia merasa bersalah Pastilah dia merasa gelisah Atau Namanya Gak enak hati lah Jadi Jawabannya cara seperti itu Sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya Bahwa saya akan mengingkari Kesepakatan untuk rapat Ini salah ya Kan dia Hal apa yang dirasakan Maka dia akan merasa Coba merasa biasa saja Gak boleh ya Saya merasa bersalah Ini baik Saya merasa malu Pada diri sendiri karena Dan merasa bersalah Pada tim Karena mengingkari Kesepakatan untuk rapat Ini baik Jadi 4 poinnya di D 3 poinnya di C Kita lanjut ke Satu soal berikutnya Nomor 2 Untuk materi Integritas Sedangkan kerja Anda Tidak masuk kerja secara mendadak Karena anaknya demam tinggi Pagi itu Ia tidak sempat Meminta izin Kepada atasan Yang sedang tugas Keluar kota Yang menghubungi Anda Untuk memasukkan Tangan presensi Kehadiran Sikap Anda Ya gak baik lah Jadi Jangan turuti ya Jangan turuti salah Kalau melaporkan Melaporkan langsung Jangan dulu ya Salahkan juga Tinggal yang B Sama D Jadi dari bahasa depannya Enggak boleh Melaporkan selalu menuruti Ini melaporkan Jangan dulu Karena anaknya sakit Kita harus menolaknya Menolaknya dan menyarankan Untuk tidak melakukan Kecurangan baik Menolaknya permintaan tersebut Dan membiarkan Presensinya kosong Oke Mana lebih baik Menyarankan Untuk tidak melakukan Kecurangan Nah ini jawabannya 4 poin Daripada yang ini Membiarkan presensi kosong Baik juga Tapi ini Tanah sehatin Tidak melakukan Kecurangan Jawabannya B Berhubungan dengan integritas Jujur Yang D nya 3 Lanjut kita ke Soal berikutnya Nomor selanjutnya Mengenai Kisih-kisihnya adalah Kompetensi kerjasama Artinya Kemampuan menjalin Membina Mempertahankan Hubungan Kerja yang efektif Ya udah gitu aja kan Memiliki komitmen Saling membantu Ya udah kerjasama Saling membantu Kerja yang efektif Kita lanjut ke soalnya Anda merupakan anggota Dari suatu kelompok Kerja yang terdiri dari Beragam latar belakang Budaya dan daerah Perasaan Anda Dalam kelompok tersebut Adalah perasaan Anda Dalam kelompok tersebut Saya dapat menerima Sebagian orang Ini kata-kata Sebagian orang ini Jangan ya Salahkan langsung aja Sebagian dapat saya terima Bila mereka dapat mengikuti Aturan kelompok Sebagian Kalau aturan kelompok Diterima Ya baik juga C Saya perlu berhati-hati Saat bertindak Dan berbicara Dalam kelompok tersebut Karena dari belakang Latar belakang Budaya dan daerah Bagus Saya mengikuti Piaan dominan Dalam kelompok tersebut Gak boleh ya Jadi jawaban terbaiknya Antara B dan C Tapi ini sebagian Dapat saya terima Bila mereka dapat Mengikuti aturan Yang C Baik Saya perlu berhati-hati Saat bertindak Dan berbicara Dalam kelompok tersebut Empatnya di C Tidanya di B Kita lanjutkan Ke soal berikutnya Tentang Ya sama Setiap orang Dalam kelompok Memiliki target Masing-masing Sesuai tugasnya Hal yang Anda lakukan Untuk memenuhi target Kerja pada kelompok Anda Adalah Oke kita Isinya adalah Membantu Saling membantu Jadi target apa yang Anda kerjakan Dalam kelompok Anda Saya akan berkontribusi Sesuai dengan tugas Yang diberikan kepada saya Bagus Saya akan berusaha Memberikan kontribusi Maksimal agar Mencapai target Baik Saya akan memberikan Kontribusi yang setara Dengan kontribusi Anggota lain Karena hasil kerja kelompok Merupakan hasil kerja bersama Baik Saya akan berusaha Dengan baik Dengan anggota kelompok lain Baik Hal apa yang Anda lakukan Untuk memenuhi target Target kerja pada kelompok Ya harus maksimal Jawabannya harus maksimal Jadi 4 poinnya disini 4 poinnya disini Saya akan berusaha Memberikan kontribusi Maksimal Agar mencapai target Jawabannya B Kontribusinya maksimal 4 poinnya di B Kita lanjut ke Soal komunikasi 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 artinya Kemampuan untuk Menerangkan pandangan Dan gagasan secara jelas Sistematis Disertai argumentasi Yang logis Cara ini Memaksikan pemahaman Mendengarkan Secara aktif dan efektif Meyakinkan Dan memuji orang lain Dalam rangka Mencapai tujuan organisasi Jadi itulah Komunikasi Kita lanjutkan ke soalnya Anda perawat Jaga di sebuah ruangan Perawatan Kondisi pasien Semakin kritis Dan Anda tidak Mampu mengatasinya Anda ingin meminta Bantuan dokter Penanggung jawab Ruang perawatan tersebut Saat masuk ke ruang dokter Anda mendapati dokter Sedang membicara Dengan pasien yang lain Yang berkonsultasi Masalah kesehatan Yang sikap Anda adalah Dengan komunikasi Jadi carilah komunikasi Yang baik Kembali ke ruang perawatan Dan memikirkan Solusi penanganan Kondisi pasien Pasiennya kritis Gak mungkin Perawatnya bisa Dokter yang bisa B Saya langsung memotong Pencaraan dokter Dengan pasiennya Untuk menyampaikan Kondisi pasien Di ruang perawatan Yang semakin kritis Memotong langsung Tapi ini komunikasi Ini kurang baik juga Tapi kita lanjut Yang C Saya berusaha Mencari celah Saat dokter Tidak bicara Dengan pasiennya Untuk menyampaikan Kondisi pasien Di ruang perawatan Ya baik ya Komunikasinya Cari celah Baru ngomong Saya sengaja Menampakkan diri saya Di ruang dokter Sambil menunduk Sebagai isyarat Ada hal penting Yang saya sampaikan Janganlah ini Jadi ini langsung memotong Gak apa-apa Jawabannya C Paling baik 4 poin Kita lanjutkan Ke soal Kisih-kisihnya Komunikasi Nomor 6 Saat sampai di kantor Anda diminta oleh atasan Untuk dapat membuat Laporan kegiatan kantor Yang harus diserahkan Pukul 12 Pada pukul 11.30 File laporan akan di print Dan ternyata File tersebut Terkena virus Tindakan Anda adalah A Menyampaikan kepada atasan Bahwa file laporan Yang Anda kerjakan Terkena virus Sehingga akan selesai Sekitar pukul 14 Bagus Laporkan Kalau memang ada masalah B Saya akan berusaha Men-recoveri file Laporan untuk di print Bila sampai pukul 12 Belum terkumpul Saya sampaikan Kondisi tersebut Sambil tetap Menunjukkan laporan tersebut Iya baik Jadi recovery dulu Kalau tidak bisa Baru kita Sampaikan apa Jadi yang jadi masalahnya Baik B lebih baik Ketimbang A C Saya akan mengejarkan Kembali laporan tersebut Dan tidak menyampaikan Tidak menyampaikan salah ya Saya meminta Pertama waktu Pada atasan Dengan menciptakan Kondisi file laporan Yang saya kerjakan Terkena virus Baik juga A sama B sama Tapi lebih baik di B B yang 4 poin 3 poinnya di A Kita lanjutkan Ke soal berikutnya Orientasi pada hasil Artinya kemampuan Mempertahankan Komitmen pribadi yang tinggi Untuk menyelesaikan tugas Dapat diandalkan Bertanggung jawab Mampu secara sistematis Mengidentifikasi resiko Dan peluang Dengan memperhatikan Kehubungan Antara perencanaan Dan hasil Untuk keberhasilan Organisasi Jadi untuk keberhasilan Organisasi Kita lanjutkan Contoh soalnya Anda beserta Seorang rekan kerja Anda Diberi tugas oleh atasan Untuk mengerjakan Sesuatu tugas Secara berkelompok Namun Rekan kerja Anda Beberapa hari berlangan Sakit Tidak masuk kerja Padahal Sedang dikejar deadline Sikap Anda adalah A Saya membagi tugas Menjadi dua bagian Dan mengerjakan Bagian saya sendiri Bentar dulu yang A B Saya akan mengerjakan Tugas sendirian Sampai teman saya Masuk kerja Bagus yang A B ketimbang yang A C Mengerjakan tugas sendirian Dan minta imbalan Imbalan Jangan ya Saya akan menunggu Teman saya sampai sembuh Baru bisa mengerjakan Tugas secara bersama-sama Salah Udah dikerja deadline Temannya sakit Jawabannya antara A dan B Yang paling baik B ya Empat poinnya di B Tiga poinnya di A Kita lanjut ke Contoh soal berikutnya Nomor delapan Setelah menyelesaikan Sebuah tugas Yang menjadi tanggung jawab Anda Hal yang biasa Anda lakukan adalah A Mencari referensi Yang berkaitan dengan tugas Yang agar bisa dikerjakan Secara maksimal Bila mendapatkan tugas yang sama Tugasnya telah selesai Ngapain lagi kan gitu B Saya akan mencari tugas yang sama Yang pernah diselesaikan oleh Teman kantor saya Sebagai bahan perbandingan Ini gak usah C Saya akan memikirkan cara Untuk menyelesaikan tugas saya Yang lain Agar dapat diselesaikan secara efektif Bagus ya D Saya akan meneliti kembali Pekerjaan tersebut Agar tidak terjadi Keliruan dan kesalahan D Jadi empat poinnya di D Empat poinnya di D Kenapa? Setelah selesai mengejarkan Maka jawaban terbaik Yang di D Empat poinnya Meneliti kembali Pekerjaan tersebut Oke Ini part satu Untuk manajerial Nanti ada lanjutannya Di part dua Oke Lebih dan kurang Saya ucapkan terima kasih Sebarkanlah Atau dukunglah channel ini Ke seluruh Indonesia Yang mengikuti Bimbel Juga ada ya Jadi kita akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh